Kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon masih ramai diperbincangkan di media sosial dan hingga kini terus bergulir. Terbaru polisi memeriksa tiga rekan kerja Peggy selama kurang lebih enam jam dan dicecar 35 pertanyaan. Tertangkapnya DPU Peggy Setiawan setelah delapan tahun lamanya, rupanya belum juga cukup untuk mengungkap fakta kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Polisi hingga kini terus memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan berbagai bukti. Terbaru penyidik di Treskrimumpol dan Jawa Barat memeriksa tiga rekan kerja Peggy Setiawan alias Perong. Ketiga rekan kerja Peggy yang diperiksa Yanni Suharsono alias Bondol, Sandi Ibnu Zalil dan Suparman. Selama kurang lebih enam jam ketiganya diperiksa dengan didampi kuasa hukum masing-masing. Polisi hendak menggali keterangan terkait keberadaan Peggy saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Ada kurang lebih 33 pertanyaan dan saya kebetulan mendampingi Suharsono atau Bondol karena Bondol ini yang paling penting menghubungkan bahwa tanggal 27 itu ada kejadian di sana saat pulang. Itu dengan lancar, malah kalau saya sering tanya disini lebih detil penyidik, luar biasa. Lebih detil. Jadi mulai dari siapa yang menghubungi Bondol ke Jakarta, dihubungi oleh Peggy, bagaimana ngomongnya. Ngomongnya, maaf Bandung ya, Bandung bagaimana ngomongnya. Kemudian nyampe Jakarta tanggal berapa, kemudian turun di mana, Cici Biru, naik angkot berapa kali. Nah kemudian sampai di tempat kerja di Bedeng, nah kemudian ketemu siapa saja. Nah kemudian sampai seterusnya sampai terakhir, kemudian seminggu kemudian tanggal 27 Agustus 2016, diantarlah oleh Peggy Setiawan, Ibnu dan Robi Setiawan. Untuk memudahkan penyelidikan lebih lanjut, polisi kemudian menyita sementara ponsel milik Suharsono dan Suparman.